Dari pantauan kamis pagi, kondisi air yang mengenangi pemukiman penduduk bervariasi. Di desa terluah kecamatan Juwana, air saat ini hanya terlihat di sekitar akses jalan desa, tidak masuk ke pemukiman penduduk seperti hari sebelumnya. Pemandangan berbeda terlihat di desa Kedung Pancing dan Doropayung. Didi Karmadi, kepala Kedung Pancing, mengungkapkan kondisi banjir di wilayah desanya saat ini cenderung surut. Meskipun demikian, pihaknya mengaku tidak bisa memprediksi jika malam hari tiba. Akan kembali kedatangan air banjir atau tidak. Tentunya melihat kondisi atau cuaca di daerah atas. Tambah surut siang hari, pada malam hari, tambah lagi. Apakah ada sudah yang dievakuasi, Pak? Belum, sudah terbiasa. Ketinggian air sampai berapa sentimeter, Pak? Antara 30 sampai 60 sentimeter. Kita mendata, berdata, sebisa mungkin untuk membagi. Tapi untuk langkah-langkah selanjutnya, kita berbiasa di bagian BPPJ dan BPPJ. Meskipun ketinggian air antara 30 sampai 60 sentimeter, warga di desa Kedung Pancing masih enggan untuk mengungsi karena mereka sudah terbiasa daerahnya langganan banjir di setiap tahun. Sementara itu, Putri Setiawati, salah satu perangkat desa Doropayung Juwana mengungkapkan, sejumlah warga di desanya ada yang sudah terlihat membersihkan rumahnya bekas banjir. Meskipun demikian, pihaknya tetap waspada karena meskipun di wilayah Juwana tidak hujan, tetapi di daerah atas hujan deras, air akan terus mengalami kenaikan. Kalau tadi pagi, itu sudah suruh, tapi untuk siang ini agak naik dikit. Kalau ada yang sudah dievakuasi? Ini seperti ini, rumahnya kan sudah kemasukan, itu di sini, tapi yang lainnya belum. Kira-kira ketinggian airnya sampai berapa sentimeter? Tergantung dari letak-letak rumahnya, kalau yang di sana itu sekitar 75, kemarin ya, 75. Kalau yang di dataran tinggi, hanya sekitar 20 cm. Di desa Doropayung terdapat 5 RT. Saat ini pengemukiman warga terendam banjir. Meskipun demikian, warga yang rumahnya terendam masih belum berencana untuk mengungsi. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Dukus Seti, Kamis pagi, membuat sejumlah desa di wilayah Kecamatan Dukus Seti diterjang banjir bandang. Dari data BPBD Kabupaten Pati, 8 desa di Kecamatan Dukus Seti diterjang banjir bandang, dengan ketinggian air berkisar 30-70 cm. Bencana alam tersebut menyebabkan ratusan rumah sempat terendam, begitu juga 172 lahan areal persawahan milik warga yang juga turut terdampak. Tim Liputan, Cahaya TV